Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah maaf Pada sempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat Tau sekilas info mengenai MySAPKBKN berubah menjadi MySAPKBKN di tahun 2023 ini Ada menu e-kenerja, monitoring layanan, diantangannya layanan naik pangkat Dan juga ada tanda tangan elektronik atau TTE dari BSRI dan lain-lain Silahkan nanti teman-teman coba aksis untuk login ke MySAPKBKNnya Ke https myasap.bkn.id Menggunakan password yang terdapat pada MySAPKBKN Jika nanti teman-teman berhasil login Tampilannya seperti ini Di dalam menunya ada macam-macam Ada monitoring layanan Di monitoring layanan ini teman-teman bisa nanti melihat Apa saja layanan yang ada di sini Salah satunya layanan kenaikan pangkat seperti ini Nanti bisa dipantau secara bengkala Bagaimana proses ajuan pangkat yang kita usulkan Statusnya sudah sampai di mana Itu salah satu layanan yang ada di sini Dan juga teman-teman di sini ada I kinerja ini untuk melakukan input Kinerja yang nantinya akan terbentuk SKP sasaran kinerja pegawai Dan juga di sini ada sertifikat elektronik BSRI Ini tanda tangan digital TTE tanda tangan elektronik Untuk mendaftar TTE ini biasanya Masing-masing kementerian atau lembaga Menyediakan layanannya untuk menghubungkan ke BSMI Seperti kemenak biasanya ada TTE kemenak Oke ini saja teman-teman Sekalas input dan kami Yang bisa kami sampaikan inputnya Semoga ada saja manfaatnya Mohon maaf jika kami salah Atau keliru dalam penyampaian kami Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Naitaufiq Wa'idah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.